Intro Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 19 yang membahas informasi lanjutan yang sangat penting tentang virus corona Intro Episode 18 lalu, belum genap 7 hari tayang memperoleh 1,5 juta viewers lebih, 96,2% likes Tampaknya terlalu menyolok Elite Global mulai gerah dibongkar perilakunya Maka episode 18 dipend oleh Youtube yang dimiliki oleh Elite Global Pada episode ini, kita bongkar sebuah dokumen kredibel yang sangat mengejutkan Skenario lockdown akibat penyebaran virus flu Sudah dibuat oleh Rockefeller Foundation 10 tahun lalu, tahun 2010 Ini adalah bukti otentik, dokumen resmi yang bahkan ada di Universitas PBB Apa yang terjadi saat ini? Panik global, orang-orang pasang masker, cek temperatur sebelum masuk gedung, pokok-pokok tutup, lockdown, ekonomi runtuh Adalah persis seperti skenario yang dibuat 10 tahun lalu oleh Rockefeller Foundation yang merupakan salah satu pentolan elit global Dokumen Rockefeller Foundation tentang skenario wabah dan lockdown ini Bisa Anda download di situs akademisi akademia.edu Para penggagas dan donatur, Rockefeller Foundation diwakili oleh managing directornya Dan Global Business Network diwakili oleh co-presiden Dokumen ini menggunakan kedok kajian akademis Di mana Rockefeller Foundation dengan dana berlimpah memanggil narasumber dari berbagai kalangan Termasuk berbagai universitas terkemuka di Amerika Seperti MIT, New York University, Boston University, University of California Berkeley, dan The George Washington University Kalau suatu saat dokumen ini terbongkar, seperti yang kita lakukan sekarang ini Mereka akan berkilah bahwa ini adalah kajian akademis, bukan rencana elit global Anda harus bisa membaca yang tersirat, bukan hanya yang tersurat Tahun 2010 itu, mereka membuat skenario terjadinya wabah 2 tahun kemudian Menariknya, mereka menggunakan past tense seolah-olah semua sudah terjadi Mereka spesifik menggunakan istilah wabah sejenis flu yang berbeda dengan virus flu sebelumnya Persis seperti itulah COVID-19 Wabah mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Industri pada mati, rantai suplai dunia hancur, toko-toko dan kantor-kantor pada tutup Para karyawan jadi pengangguran Hebatnya, mereka sudah men-skenariokan bahwa China adalah negara pertama yang melakukan lockdown akibat virus Persis seperti yang terjadi di Wuhan 10 tahun kemudian Dalam skenario mereka, para penduduk memakai masker Cek temperatur tubuh sebelum masuk gedung persis seperti yang terjadi saat ini Dan dalam skenario Rockefeller ini, kontrol otoriter terhadap penduduk seperti itu terus berjalan meski wabahnya sudah hilang Silahkan Anda baca sendiri tulisannya Inilah tujuan lockdown yang sesungguhnya Jangan pikir cuma sebentar Tujuannya supaya rakyat jadi seperti tawanan di penjara Dalam skenario elit global yang namanya pandemik virus, terorisme, krisis lingkungan seperti global warming hoax, krisis ekonomi, kemiskinan Sengaja dibuat supaya rakyat dunia lemah Sehingga pada akhirnya rakyat dunia sukarela tekuk lutut di bawah pemerintahan diktator yang otoriter Perbudakan global, New World Order Dalam skenario yang dirancang 10 tahun lalu Dengan alasan keamanan dan kesehatan Penduduk dunia akhirnya akan sukarela menggunakan Biometric ID Itulah chip yang ditanamkan di tubuh Anda yang dibahas pada episode lalu Dalam skenario mereka, Anda akan minta ditanam chip secara sukarela Karena takut masalah keamanan, takut masalah kesehatan Dan sekaligus nantinya sebagai alat pembayaran satu-satunya pengganti uang Mata uang tunggal dunia di bawah New World Order Silahkan anda screenshot dan jadikan meme skenario Rockefeller Foundation 10 tahun lalu ini Poin nomor 1 sampai 5 adalah persis seperti yang terjadi saat ini Sedangkan poin 6, 7, dan 8 saat ini belum terjadi Adalah kewajiban kita, people power, untuk melawan agar hal itu tidak terjadi Pada episode 19A, kita sudah bahas dokumen yang dibuat oleh Rockefeller Foundation tahun 2010 Tentang skenario epidemik dan lockdown Bagi pemirsa baru yang belum mengikuti episode-episode sebelumnya Rockefeller adalah salah satu pentolan elit global Secara dinasti, bisa dikatakan ada dua dinasti pimpinan elit global Dinasti Rothschild dan dinasti Rockefeller Rothschild lebih dulu ada, menguasai pemerintahan dan bank-bank sentral di Eropa Rockefeller berkiprah 100 tahun setelah Rothschild, menguasai pemerintahan dan bank sentral Amerika Rockefeller lebih kaya dari semua pemerintah di dunia, termasuk Amerika Mereka lah yang kasih utang ke seluruh negara di dunia Dan negara penghutang terbesar di dunia adalah si adik kuasa Amerika, diikuti Jepang dan China Gedung PBB yang megah di New York dibangun tahun 1949, sumbangan dari keluarga Rockefeller PBB, World Bank, IMF adalah kaki tangan elit global Mereka berkedok sebagai lembaga-lembaga yang bekerja untuk kemasalahan umat di dunia Padahal sebenarnya bertujuan untuk mengontrol semua negara di dunia Modus penjajahan gaya baru ini sudah lama diketahui oleh bapak bangsa kita, Soekarno Presiden Soekarno menyebutnya sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme Erit global melakukan infiltrasi ke pemerintahan-pemerintahan dunia, militer, sains, LSM, dan lain-lain Dengan menggunakan kedok yayasan Seolah-olah mereka bekerja untuk kebaikan umat manusia di dunia Contohnya adalah Rockefeller Foundation yang mendanai berbagai universitas paling top di dunia Untuk membuat skenario wabah dan lockdown tahun 2010 yang sudah kita bahas pada episode 19A Sekarang kita dengar apa kata Rockefeller tentang tudingan bahwa keluarganya adalah elit global Yang berkonspirasi merugikan umat manusia lain untuk menciptakan pemerintahan diktator dan otoriter New World Order Ini adalah otobiografi David Rockefeller berjudul Memoirs Silahkan Anda buka halaman 405 David Rockefeller menulis Selama lebih dari satu abad Para ekstremis ideologis dari seluruh spektrum politik Telah memaksakan berbagai insiden terkenal Untuk menyerang keluarga Rockefeller Dengan tuduhan bahwa kami memiliki peran yang sangat kuat Untuk mempengaruhi institusi-institusi politik dan ekonomi Amerika Perhatikan Rockefeller menyebut para pejuang kemanusiaan seperti kita ini Sebagai ekstremis ideologis Selanjutnya ia menulis Sebagian bahkan percaya bahwa kami adalah bagian dari sekte rahasia Yang bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat Mengelompokkan keluarga kami sebagai internasionalis Dan berkonspirasi dengan pihak-pihak lain di seluruh dunia Untuk membentuk struktur politik dan ekonomi global yang lebih terintegrasi One World istilah Anda Perhatikan pemilihan kata yang sangat cerdas dari seorang Rockefeller Dalam satu alinea ia merangkum lima hal yang sangat-sangat penting Pertama sekte rahasia maksudnya illuminati Dua bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat Maksudnya merugikan bangsa Amerika Tiga internasionalis Ini istilah lain dari globalis alias elit global Internasionalis atau globalis tak punya batas kenegaraan Tak peduli merugikan bangsa Amerika atau bangsa-bangsa lain Keempat konspirasi Ia akan jelaskan itu semua teori konspirasi atau fakta konspirasi Dan kelima one world Maksudnya one world government alias new world order Lima tuduhan yang sangat fatal dirangkum dengan sangat cerdas dalam satu alinea pendek Lantas apa jawaban dia? David Rockefeller menjawab If that's the charge, I stand guilty And I'm proud of it Kalau itu tuduhannya, saya ngaku salah Dan saya bangga dengan itu Atau dalam bahasa gaul, gue emang iblis Terus, lo mau apa? Pada episode 19A, saya sudah sampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini Bencana wabah di seluruh dunia Orang-orang pakai masker Cek temperatur di gerbang Lockdown Ekonomi runtuh Peningkatan kemiskinan dan penderitaan rakyat Adalah persis seperti skenario Rockefeller Foundation 10 tahun yang lalu Di episode 19B ini Saya juga sampaikan bahwa Rockefeller sendiri Mengaku bahwa ia adalah sektor rahasia Yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Berkonspirasi di seluruh dunia Untuk menciptakan new world order Jadi, yang jahat sebenarnya bukan negara atau pemerintah Amerika Melainkan para elit swasta Yang kebetulan banyak tinggal di sana Rakyat Amerika sendiri sudah dirampok habis-habisan oleh para elit di sana Cina duluan lockdown dan sembuh adalah bagian dari skenario 10 tahun yang lalu Tujuannya agar jadi contoh supaya negara-negara lain ikut lockdown Sementara Amerika memang disetting untuk lambat lockdown Dimana nantinya akan disalahkan sebagai penyebab makin berjangkitnya virus Itu semua adalah bagian dari skenario 10 tahun yang lalu Dalam kasus corona ini Cina dan Amerika adalah bagian dari skenario good cop and bad cop Yang dirancang oleh elit global Ada contoh baik, ada contoh buruk Apa yang saya sampaikan di episode 18 Bahwa elit global akan datang pura-pura menawarkan bantuan utang Sudah menjadi kenyataan Indonesia baru saja menerbitkan surat utang alias bon terbesar sepanjang sejarah Total 4,3 miliar dolar atau sekitar 70 triliun rupiah Yang harus ditanggung oleh Anda dan anak cucu Anda Sampai 50 tahun ke depan akibat krisis corona Padahal para bankster elit kasih utang sebesar 70 triliun itu dengan modal dengkul Jangan salahkan pemerintah Indonesia Karena semua hanya ikut sistem yang diterapkan oleh elit global di seluruh dunia Semua suku, agama, berbagai macam aliran politik dan bangsa-bangsa di dunia Harus bersatu melawan penjajahan gaya baru Neko Lim, New World Order Silahkan download dan sebarkan video ini melalui grup-grup messenger dan medsos Jangan berpikir upaya kita melawan kezaliman global ini berhasil atau tidak Sebab apa yang kita lakukan dalam hidup bergema di keabadian This is a revolution What we do in life Echoes and eternity Salam people power This is a revolution 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 This is a revolution